Pemirsa Akademi Kesehatan Bintang Persada, Prodi Diploma 3 Farmasi mengelar wisuda pertama. Pada wisuda perdana tersebut, Akademi Kesehatan Bintang Persada mewisuda 60 orang mahasiswanya. Wisuda pertama Akademi Kesehatan Bintang Persada, Prodi Diploma 3 Farmasi ditandai pembacaan SK Direktur tentang pengukuhan lulusan pada wisuda ke-1, Akademi Kesehatan Bintang Persada tahun 2021 dan dilanjutkan dengan prosesi wisuda yang ditandai penyerahan ijazah oleh pimpinan Akademi Kesehatan Bintang Persada. Wisuda perdana ini diikuti sebanyak 60 orang wisudawan. Direktur Akademi Kesehatan Bintang Persada Nilo Gede Mona Monika dalam sambutannya mengatakan, meski termasuk baru Akademi Kesehatan Bintang Persada menunjukkan pencapian yang membanggakan dan terus berupaya mencadak tenaga kesehatan profesional di bidang farmasi, di mana lulusan perdana ini semuanya telah terserap bekerja di rumah sakit, baik rumah sakit pembeta maupun swasta, apotek dan pusat pelayanan kesehatan dan berwira usaha. Akademi Bintang Persada terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana-prasarana pendidikan dan proses pendidikan untuk menjamin mutu lulusan dan memberikan suasana belajar mengajar yang nyaman bagi mahasiswa. Ditambahkan Mona Monika, Akademi Bintang Persada ke depan akan meningkatkan status lembaga menjadi perguruan tinggi, menjadi Institut Teknologi dan Kesehatan Bintang Persada yang merupakan merger antara Stikas Panca Atma Jaya dan Stikas Bali Wisnu. Perubahan ini otomatis akan menambah jumlah program studi baru, di mana sebelumnya hanya terdapat satu program studi yakni D3 Farmasi. Kedepan setelah izin keluar, prodi baru akan bernama yakni S1 Farmasi dan S1 Keperawatan untuk program reguler dan alih jenjang. Terkait biaya pendidikan, kuliah di Akademi Bintang Persada sangat terjangkau dan terdapat beasiswa-beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu. Akademi Kesehatan Bintang Persada terus berupaya mengembangkan kualitas dan kuantitas sarana-prasarana dan juga proses pendidikan di kampus kami. Adapun saat ini, Akademi Kesehatan Bintang Persada tengah mempersiapkan diri untuk mengubah bentuk perguruan tinggi menjadi institut teknologi dan kesehatan Bintang Persada yang akan menyelenggarakan program studi Diplomatika Farmasi, S1 Farmasi, dan juga S1 Keperawatan program reguler dan alih jenjang. Ketua Yayasan Akademi Bintang Persada Gusti Made Ariaso Susantia SP mengatakan, Yayasan siap mendukung berbagai keperluan kampus dalam rangka memberikan kenyamanan belajar bagi para mahasiswa sehingga bisa mencetak SM yang berkualitas dan profesional. Nah inilah nanti kami upayakan sendikan rupa supaya bisa menjadi semakin lengkap, semakin bagus sehingga kenyamanan para mahasiswa maupun siswa ke depannya ini menjadi sangat nyaman dan apapun yang menjadi kebutuhan mereka dalam hal KBM, yaitu belajar mengajar itu akan terpenuhi dengan baik. Terkait perkembangan kampus, Mona Monika menjelaskan perkembangan lembaga sangat mengembirakan di mana setiap tahun penerimaan siswa baru terus bertambah di mana tahun pertama tercatat hanya mendapat 68 mahasiswa terus meningkat menjadi 100 orang di tahun kedua dan 150 orang di tahun ketiga. Untuk akreditasi, Akademi Bintang Persada telah terakreditasi baik oleh Lam Tekes. Ria Sabal TV